Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita sampai materi terakhir materi sesi ini yaitu aljabar relasional 2 tujuan kita memahami operator tambahan aljabar relasional disamping dari apa yang kita pelajari sebelumnya yaitu operator dasar untuk operator aljabar relasional tambahan adalah intersection join yang terdiri dari teta join dan equi join kemudian division intersection operasi ini dinotasikan dengan R intersection S hasilnya adalah berisi nilai yang mengenai baik antara kupel R dan S bisa cari oleh operasi dasar R minus R minus S jadi untuk R kirisan S dari dua tabel ini hanya didapatkan DAF kenapa? karena yang sama hanya ini dan ini DAF karena keduanya ada join atau teta join operasi join di donotasikan dengan seperti kesimpulasi buku-buku yang digunakan untuk menggabungkan tupel-tupel dari dua relasional menjadi satu tupel join sering disebut juga teta join untuk menyeranakan selection pada hasil cartesian product join R join teta S kemudian teta teta R kali S skama mirip dengan cross product hanya diberikan kondisi tertentu lebih sedikit tupel yang dihasilkan dibandingkan dengan menggunakan operator cross product karena operasinya lebih efisien misal S 1 union kondisi tertentu join S1 titik SID lebih kecil dari R1 titik SID R1 nah jadi outputnya jadi seperti ini jadi menampilkan S1 dan R1 yang memiliki S1 SID lebih kecil dari R1 SID jadi ini ditampilkan Justin Dustin Labluber karena yang menuhi ini hanya ini R1 dan R1 karena R1 sudah ada ini disini tidak tertinggi dan lebih besar kan jadi diambil yang tertinggi dan aku join khusus dari kondisinya dimana kondisi tertentu hanya diberisi kesamaan nilai yang sama dari kedua relasi skema hampir sama dengan cross product tapi hanya bersih satu copy field yang merupakan kesamaan dari field yang sudah ditentukan S1 join SID R1 natural join atau equal join pada semua field division tidak mendukung operator primitif tapi sangat berguna untuk mengekspresikan query seperti cari semua pelu pelaut atau sellers yang telah mengusam sebuah kapal boot misal A memiliki dua field yaitu X dan Y sedangkan B hanya memiliki satu field yaitu Y A per B misal A per B berdiri semua tuple X di mana untuk tuple Y boot dalam B terdapat tuple X dalam A padahal X dan Y terdapat menjadi angkota fields Y adalah daftar field dalam B dan X union Y adalah daftar fields dari A misalnya gini ada A B1 B2 dan B3 A division B1 akan hasilnya seperti ini A1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 karena apa karena dia mengambil hanya yang yang B1 yang ada dalam anggota dari A yang ada anggota yang sama dengan B2 dalam tabel yang dalam field yang namanya sama jadi hanya dalam S1 S2 S3 S4 karena B2 S1 B2 yang lain S2 B3 B2 yang lain S3 B2 yang lain lagi S4 B3 dan A B3 B3 memiliki 3 ini P1, P2, P4, kita cari nah ini S1, P2 S1 juga P4, S1 juga maka hanya dilakukan 1, S1 oke, kita masuk ke latihan soal oke, cari nama seller yang memiliki reserver boot nomor 103 jadi solusinya adalah projection seller name mengambil select boot id 103 dari tabel reservasi dan digabungkan dengan tabel sellers solusi keduanya row temp 1 mengambilkan tempur lari ya lebih simple solusi pertama atau solusi ketiga seperti ini projection as name select boot id sama dengan 103 dari gabungan tabel reservasi dan service ini ini juga lebih mudah mencari nama seller yang reserved boot reserved red boot atau bootnya warna merah informasi tentang warna raw hanya tersedia dalam tabel boot nah, jadi kita membutuhkan join tambahan pertama kita join kan dulu reservasi sellers dan antara seleksi seleksi warna merah dari tabel boot id digabung semua kemudian di view atau di proyeksi dari field as name nah, untuk solusi yang lebih efisien kita select dulu part boot yang memiliki color sama dengan merah dan ditambilkan boot id nah, boot id kemudian akan digabungkan dengan res reservasi nah, dari reservasi ini akan diproyeksikan seller id-nya dan akan di joinkan dengan sellers nah, dari sini baru ditampilkan as name lalu projection cari nama seller yang reserved boot red atau green can identify all red or green boot then find sellers who have reserved one of these boots okay row temporary boots select warna sama dengan merah atau warna sama dengan green dari tabel boot kemudian proyeksi seller name dari temp boots join reservasi dan sellers cari nama sellers yang reserv boot red dan green harus diindifkasi seller yang memiliki red boot dan seller yang memiliki green boot kemudian akan intersection caratan sid adalah kunci pada relasi sellers oke pertama kita select dulu dari tabel boots yang warnanya sama dengan merah kemudian ini akan di join dengan reservasi kemudian diprojeksi kan dengan sid jadi dimasukkan ke temporary merah kemudian yang temporary hijau sama seperti yang di atas hanya tinggal merubah ini jadi green kemudian dari kedua hasil ini akan di intersection di di diiris kemudian digabungkan dengan tabel seller di join dan dari sini akan diprojeksi nama sellernya untuk nomor 5 cari nama seller yang telah reserved semua boot gunakan division skema dari relasi input harus dibu dengan hati-hati oke kita proyeksikan sid dan bid dari tabel reserve di division kan dari proyeksi bid dari boots ini akan ditipukan dalam temporary sid dari temporary ini akan di join dengan tabel sellers dan kemudian dari join ini akan diprojeksi kan s-name kemudian cari nama sellers yang terlalu reserved output bernama interleague kita pertama kita proyeksikan dulu sid bid dari tabel reserve di masukkan ke temporary sid kemudian di divisi dari task leg boot name sama dengan interleague dari tabel boots kemudian ditampilkan bid nya bid ini akan divisi dengan ini kemudian dari temporary ini ini masukkan ke temporary library akan di join dengan tabel servers kemudian diprojeksi kan s-name nya oke mungkin itu dulu untuk materi kita kali ini semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh